Wah ternyata dan ternyata guys, ya Allah Ya, orang Indonesia nikah dengan orang Malaysia Ngurus surat-suratnya ternyata seperti ini What? Wow, 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 wow Ternyata seperti ini di Malaysia guys, ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah, hayam, alapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabban Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys Sebenarnya kalau kita tinggal di negara orang Maksudnya kita berkawin ataupun menikah dengan orang tempatan yang ada di sana Pasti kita berpikir bagaimana cara mengurus surat-suratnya Apakah di Malaysia itu mudah mengurus surat-surat Akte kelahiran anak dan lain sebagainya Atau bahkan susah gitu guys ya Nah, saya penasaran gitu kan Nah, ternyata ini ada sebuah video Daripada Mbak Natasha Auliana Family Ini memberikan vlog kepada kita Menjanjikan vlog kepada kita Bahwasannya buat surat kelahiran anak campuran dua negara Dan ini prosesnya Katanya seperti itu guys ya Nah, tanpa berlama-lama guys Langsung saja kita upload videonya Let's go Oke guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Natasha Auliana Family Oke Kita nak tengok nih guys Bagaimana yang terjadi Halo sahabat-sahabat online Welcome back to Natasha Auliana Pembeli Channel Dimanapun Anda berada Semoga saya sehat walafiat ya Salam sejahtera dan salam sehat luar biasa Oke teman-teman Sekarang kami berada di jalan highway Putrajaya Menuju Putrajaya Untuk pembuatan akte lahir Natasha Yang sudah salam alamat dia So, ini kami lagi menunggu dekat Rapilek Ya Yuk ikuti vlog hari ini Untuk pembuatan akte lahir anak campuran dua negara Oke, mahu di share, Indonesia ya Oke Cantik ya guys Komunan-komunannya nih Sidra Jaya nih ya Wow Jadi, suasana di sini itu Lebih ke apa ya guys ya Kayak semi gitu ya guys ya Kayak amat Nyaman, tenang gitu ya Di Putrajaya ini Gak kerodit gitu ya Jalan dia lebar-lebar guys Yang ini adalah pesaratan anak warganegaraan Bapaknya Oke, oke, oke Bapak warganegara, ibu warganegara Status kawin sah Jadi anak warganegara Oh, macam itu Taraf kewarganegaraan Bapak, ibu warganegara Warganegara Bukan warganegara Tapi kalau bapak Oke Pemas tautin tetap Apa itu guys ya Pemas tautin tetap itu apa Status perkawinan Pada waktu Kelahiran anak Taraf kewarganegaraan Anak warganegara Warganegara Oke Warganegara, ibunya warganegara Status kawin sah Jadi anaknya warganegara Bapaknya warganegara Ibunya bukan warganegara Status perkawinan sah Jadi anak warganegara Oke Bapaknya Kalau pemastuti PR Ibunya warganegara Status perkawinan sah Jadi anak warganegara Dan sebaliknya Jika bapaknya warganegara Ibunya bukan warganegara Perkawin yang tidak sah Jadi anak Bukan warganegara jikapun kalau bapaknya bukan warga negara maknya bukan warga negara perkawinan dikatakan sah tapi anak tetap bukan warga negara dikarenakan kami sampai waktu lans jadi kami pilih lans dulu sebab tutup ya kan ini kami ngambil orderan untuk makan siang break mereka dari tangan jam 1 sampai jam 2 baru selesai makan siang di sana itu ternyata istirahat jam kerjanya itu jam 1 sampai jam 2 kalau di sini itu jam 2 jam 12 sampai jam 1 ya ah pantas saja siang tuh ramai ya penonton-penonton di channel cakmuji itu kan ah sebab tuh lho kan sebab jam istirahat jam rehat jauh tuan ampun ikut juga lah makan siang ini bikin punya tepatnya di Putrajaya saya lihat pun banyak orang-orang ofis Putrajaya stop-stop Putrajaya lagi makan siang jadi ini dia saya tengok pun menu dia saya ambil ini ayam bakar untuk Natasha dan papa pula makan kambing bakar eh murah sangatlah 2 berang ringgit kan angkatlah iyalah guys kalau kat sini dalam bilangan-bilangan uang macam tu kan haa sekelas di Putrajaya tu RM 12 tau haa 7 ringgit kan oke teman-teman sekarang kami sudah siap makan siang nah step-step pun sudah siap makan siang jadi beroperasi kembali sudah pukul 2 ini area dia ini bagi bahagian dia lah ada pekat pengenalan bahagian anak ada kelahiran ada kematian ini kami lagi menunggu antrian tasa lagi main-main dia setelah dapat nombor dan kami menunggu lagi ini di bahagian-bahagian dia ya kan untuk pengambilan anak angkat atau surat anak atau surat kematian ya kan layan dulu Natasha kami sambil lain-lain Natasha jadi di sana tuh jelas ya guys ada petunjuknya ada kata-katanya saya sempat kadang itu ketika ke pemerintahan itu tidak ada apa namanya guys ya pelang nama seperti akrilik ataupun apa ya di atas itu tidak jadi hanya kayak papan kecil saja jadi kadang kalau kita jalan di jauh itu nggak kelihatan tapi kalau di sana itu ternyata bagus banget dia udah ada oh ini ini khusus ini khusus ini khusus gitu jadi ketika orang baru yang datang ke situ pasti akan tahu oh di situ tempatnya membuat kad anak dan lain sebagainya tapi kalau di sini ya ketika saya mengurus kartu kependudukan itu dulu ya guys ya dulu kalau sekarang saya kurang tahu juga jadi dulu itu memang tidak ada di situ guys cuma nanya harus nanya ke Satpam Pak dimana ya gitu nanti ditunjukin ke Satpamnya seperti itu sama Satpamnya itu ditunjukin di sebelah sana sebelah sana sebelah sana jadi kita tidak bisa kayak menerka-nerka sendiri sebelah mana nih guys jadi kalau emang baru awal awam gitu jadi emang harus betul-betul tanya kepada Satpam dulu baru kita boleh tahu tapi kalau di Malaysia kalau kita lihat kita lihat kayak lebih tertata aja lebih kita lihat itu Oh di sini tempatnya untuk kat anak ini kematian untuk apa ceraian dan lain sebagainya keren sih jadi lebih memudahkan terima kasih atas ok terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Apa namanya jodohnya Mendapatkan pasangan maka disitu Kita insya Allah akan bahagia Tentunya kalau kita baik akan mendapatkan Jodoh yang baik kalau kita tak baik ya sebaliknya Kita akan mendapatkan jodoh yang tak baik Tapi semoga saya doakan semua Yang nonton video ini yang subscribe Channel ini jodohnya baik-baik Semua ya kalau bisa hafiz Quran padai baca Quran Ilmu agamanya tinggi amin 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 ya rabbal alamin Oke itu dulu videonya guys terima kasih Dari tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dibahaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax